Hai, kembali lagi di Dosis Dr. Ngeksis bersama saya Dr. Apisena. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang vaksin hepatitis A. Nah, mau tahu lebih lanjutnya tentang vaksin hepatitis A dan siapa yang berhak mendapatkan vaksin hepatitis A? Mari kita cari tahu lebih lengkapnya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang tivoid atau tifus, sekarang kita akan sedikit membahas tentang hepatitis A. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver kita. Kenapa kok bisa peradangan? Ya, tergantung dari penyebabnya. Hepatitis itu sendiri sebenarnya ada banyak macam. Ada A, B, C, D, dan E. Kalau di Indonesia paling banyak adalah A dan B. Nah, kalau yang sekarang kita bahas adalah yang A. Hepatitis A ini adalah penularannya melalui vekal oral. Dia infeksi virus yang virusnya ini kita dapat dari makanan atau yang tinja, yang kita tanpa sengaja kita pegang, lalu kita lupa untuk cuci tangan dan kita langsung makan. Nah, itu yang menjadi penyebab dari penularan dari hepatitis A. Jadi, intinya adalah melalui vekal atau VSS atau BAB kita yang ternyata tanpa kita sadari, kita habis pup nih, habis bersihin anus kita, terus kita nggak cuci tangan sebelum kita makan. Nah, itu adalah salah satu sumber penularan dari hepatitis A. Nah, kenapa kok kita perlu untuk vaksin hepatitis A dan siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan vaksin hepatitis A? Jadi, kalau berdasarkan data dari WHO, ada sekitar 65 persenan anak usia kurang dari 9 tahun itu sudah cukup banyak menderita hepatitis A. Ada juga di usia 10-19 tahun itu juga di angka 70-an persen mereka menderita hepatitis A. Dan, orang dewasa di atas usia 50 tahun itu yang paling banyak menderita hepatitis A. Nah, kenapa kok bisa? Ya, karena satu, hygiene-nya kurang. Yang kedua, lupa untuk cuci tangan. Yang ketiga, karena biasanya mereka makan di tempat yang kayak catering, atau kayak yang kantin, belalah, atau tanpa sadar, orang yang memasak dan yang menyajikan dia itu terinfeksi hepatitis A. Makanya kita jadi bisa ketularan. Nah, gimana gejalanya? Sebenarnya hampir-hampir sama sih. Dia pasti akan demam, nggak enak di perut, ada beberapa yang dia sampai kuning, entah hanya di matanya saja yang kuning, entah sampai ke kukunya, ke kulitnya sampai kuning. Nah, itu. Jadi, sampai ada yang bilang itu penyakit kuning. Tapi, penyakit kuning yang disebabkan karena infeksi dari makanan. Atau, ya, karena kebersihannya yang kurang lah. Nah, gimana caranya mencegahnya? Sebenarnya simpel sih pencegahannya. Yang pertama adalah dengan vaksinasi hepatitis A. Nah, vaksinasi hepatitis A sendiri itu sebenarnya sudah banyak. Dan salah satu yang sudah dianjurkan untuk anak-anak kita, terutama anak yang usianya lebih dari 2 tahun. Kenapa kok anak lebih dari 2 tahun? Karena anak usia kurang dari 2 tahun, dia sudah masih ada nih antibody dari si ibu yang melindungi dia sampai usia kurang dari 2 tahun. Nah, kalau sudah usia lebih dari 2 tahun, ya sudah tidak ada antibody yang melindungi. Makanya perlu dibooster dengan vaksin hepatitis A. Kenapa kok anak-anak? Karena anak-anak usia segitu sudah mulai yang masukin tangannya, masukin alat apa, makanan apa, benda-benda apapun itu masuk ke mulutnya. Makanya biar kita tidak mencelakai anak kita, biar anak kita tidak terkena sakit hepatitis A, ya sudah kita prevent, kita mencegah, kita melindungi dengan cara divaksin. Untuk vaksinnya sendiri, sebenarnya ada banyak sekali merk dagang yang beredar di Indonesia. Yang jelas, vaksin ini diberikan 2 dosis. Dosis pertama, yang jelas, setelah usia 2 tahun, lalu yang dosis selanjutnya bisa dibooster setelah 6 sampai 18 bulan, tergantung jenis vaksin yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya, selain dari vaksin, bisa juga kita mencegahnya dengan cara cuci tangan. Cuci tangan yang bersih, terutama saat mau makan atau setelah BAB. Cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Jadi bukan pakai kobokan ya, tapi harus dengan air yang mengalir. Kenapa? Ya, karena kita harus menjaga kebersihan apapun yang kita masukkan ke dalam mulut. Nah, selanjutnya, untuk anak-anak kita harus menjaga kukunya, jangan sampai hitam-hitam, jangan sampai dia panjang-panjang. Kenapa? Karena anak-anak itu masih suka gijitin kuku. Padahal kalau kukunya kotor, ya secara otomatis bisa aja ketularan si virus dari hepatitis A ini. Bisa aja nggak cuma si virus hepatitis A, tapi juga bisa yang lain. Nah, selain itu, kita harus benar-benar pilih-pilih makanan dan pilih tempat makan yang sekiranya bersih hijin, yang penyajiannya pun juga yang bersih dan hijin. Jadi bukan yang hanya menggunakan tangan langsung comot-comot gitu aja, tapi yang menggunakan sendok. Misalnya seperti itu. Itu adalah beberapa cara, beberapa langkah yang wajib kita lakukan untuk mencegah dan melindungi anak kita, kita, dan juga orang tua kita dari infeksi hepatitis A. Nah, hepatitis A ini dia tidak ada pengobatan yang spesifik. Kalau misalnya nanti sudah tertular, ya sudah. Mau nggak mau harus melalui gejala-gejalanya yang dari demam lah, badannya kuning lah, perutnya nggak enak lah, ada masalah di pencernaannya. Seperti itu. Nah, pengobatannya ya hanya suportif aja. Kalau misalnya dia demam, ya dikasih obat penurunan panas. Kalau misalnya dia perutnya nggak enak, ya dikasih obat yang khusus perut. Tapi nggak ada yang spesifik, antivirus, dan segala macam itu nggak ada. Makanya, karena tidak ada pengobatan yang spesifik, akan lebih bagus kita prevent sebelumnya, yaitu dengan pemberian vaksinasi. Nah, itu adalah sedikit informasi tentang hepatitis A dan juga vaksin hepatitis A. Karena kita menyayangi anak kita, diri kita, dan juga keluarga kita, maka ayo kita mencegah dengan vaksinasi hepatitis A. Kali ini, PMI di bulan Februari bersama dengan rumah vaksinasi Solo bekerja sama ada pelayanan vaksinasi dengan promo hepatitis A. Nah, untuk lebih lanjutnya nih, bisa lihat infonya di Instagramnya PMI Kota Surakarta dan juga rumah vaksinasi Solo. Oke, sekian dari saya. Next, kita akan menjelaskan tentang vaksin HPV. Pasti akan lebih banyak yang pada penasaran tentang vaksin HPV ini apa. Oke, sekian dari saya. Saya Dr. Avicina undur diri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax